Dan Satuan Polisi Pamung Praja menggerebek salah satu klinik dokter umum yang berlokasi di Jalan Keramat 7 Senen, Jakarta Pusat, Kamis sore. Ya, dan dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan sisa janin hasil aborsi. Petugas gabungan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Satpol PP menggerebek sebuah rumah yang dijadikan klinik dokter umum di Jalan Keramat 7 Senen, Jakarta Pusat, Kamis sore, 19 Mei. Diduga di rumah berlantai dua ini ada praktek aborsi ilegal. Kecurigaan petugas terbukti dengan ditemukannya sebuah kantong plastik hitam berisi sisa janin hasil aborsi. Selain itu, petugas juga menemukan alat praktek aborsi ilegal di salah satu kamar yang berada di lantai dua, seperti alat vakum, gunting, dan peralatan medis lainnya. Bahwa di Jalan Keramat ini ada kegiatan praktek aborsi. Jadi kami langsung menindaklanjuti, kami kerjasama dari Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan, Jakarta Pusat, Ketua IDI, kemudian dari babi bisa, dari satu PP, dan ada lurah di sini. Ternyata memang ditemukan adanya tindakan aborsi di sini. Selain mengamankan sejumlah barang bukti, petugas juga menahan karyawan klinik dan membawanya ke Polsek Senen, Jakarta Pusat, untuk penyelidikan lebih lanjut. Petugas juga masih mencari keberadaan dokter pemilik klinik. Gunawan Sugro, Jakarta